HP besutan Samsung dari tahun ke tahun makin banyak aja nih peminatnya Usut punya usut, gak semua HP Samsung harganya bikin dompet bocor Ada juga loh yang ramah di kantong Relatif ya So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya Let's go 5 HP Samsung 2-3 jutaan terbaik Juni 2021 versi ulasan gadget Dipersenjatai oleh chipset Exynos 9611 berfabrikasi 10nm Yang dipadupadankan GPU Mali G72 MP3 sebagai kartu grafisnya Selain memikat di sisi desain berkat pancol yang dibawanya Samsung Galaxy A51 juga istimewa di sektor kamera Dibekali quad camera 48MP serta kamera selfie 32MP FYI, HP yang mengadopsi sidik jari di layar ini turutnya bekalin fitur NFC Yang berguna banget di tahun ini Tertarik sama Galaxy A51? Kepoin harganya di deskripsi Dirilis bersama Anden, Galaxy A52 dan Galaxy A52 Tapi sayangnya Samsung Galaxy A32 belum memiliki fitur IP67 Meskipun begitu, HP ini udah bisa ngelibas game seperti Mobile Legends dengan cukup baik Menariknya lagi nih, Samsung Galaxy A32 didesain dengan layout kamera tanpa frame Menjadikan Galaxy A32 lain daripada yang lain Bergeser ke aspek baterainya Samsung telah nyematin baterai direct 5000 mAh alih-alih Biar selama video call bareng keluarga yang gak ada kendala Kalau tertarik dengan Galaxy A32, kamu bisa cek link deskripsi Dan subscribe ya! Walau belum pakai panel layar yang gonjreng Tapi tetapi Samsung Galaxy A21s udah enak dipakai buat main game Dengan resolusi HD+, hape ini mampu memat daya dengan signifikan Usut punya usut, hape yang punya chipset Exynos 850 ini udah enak banget diajak ngonten Ngonten vlog misalnya Pasalnya Samsung udah ngepekalin seri A21 pake S dengan quad camera belakang 48MP Serta selfie camera 13MP FYI buat menjain para user nyatanya Samsung masih sayang sama kalian sob Dimana Samsung udah ngasih kapasitas baterai barak 5000mAh Alih-alih biar gak cepat lo bet Nomor 4 Samsung Galaxy M31 Hape yang punya layar 6,4 inch Super AMOLED ini menyasar para konsumen yang lagi nyari hape berdaya besar Pasalnya Samsung Galaxy M31 sudah dikasih baterai Godzilla berkapasitas 6000mAh Dengan baterai segede gitu mulai dari sosmed sampe ngegame dijamin gak cor abis Btw-btw ngomong-ngomong soal gaming Samsung Galaxy M31 sudah dibekali chipset yang lumayan mampuni Exynos 9611 buat sutannya sendiri Game berat udah bisa dimainin gak bang Genshin Impact gitu Bisa sih cuman Cuman apa bang Cuman lo harus tunggu Alan Walker duet sama Noah FYI kalau tertarik dengan hape baterai gede ini kamu bisa cek link deskripsi Nomor 5 Samsung Galaxy A12 Datang dengan chipset asal MediaTek berjenis Helio P35 yang disandingkan dengan GPU PowerVR GE8320 Memang chipsetnya agak ketinggalan ya Main Genshin Impact pasti udah ngos-ngosan FYI Tapi Samsung gak ketinggalan juga buat ngasih RAM 4GB atau 6GB Serta ROM 128GB Istimewanya urusan fotografi gak perlu diragukan lagi nih Membawa quad camera 48MP yang udah bisa ngasihin foto yang lumayan apik Serta kamera selfie 8MP Mantap Kalau tertarik dengan Samsung Galaxy A12 kamu bisa cek link deskripsi Ada ambulans lewat Nah guys dari kelima hape yang sudah saya rangkum tadi Kira-kira kalian ke Samsung Aima yang mana nih Tulis pendapat kamu lewat kolom komentar di bawah Jika suka dengan videonya boleh dong bantu like dan subscribe Share juga ke teman saudara atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax